PDI Perjuangan Angkat Bicara terkait tudingan Rokigerung yang disebut menghalangi dirinya saat berada di Yogyakarta, di mana sang pengamat politik tersebut mengaku dihalangi oleh PDIP saat hendak bertemu dengan ribuan mahasiswa. Pihak PDIP pun membantah keras tudingan dari Rokigerung tersebut. Melalui sekjen DPP PDIP, Hasto Kristianto membantah bahwa partainya sengaja menghadang Rokigerung. Hal itu diungkapkan Hasto saat ditemui di sela-sela acara pelatihan curu kampanye muda partai di Sekolah Partai Lanteng Agung, Jakarta pada Sabtu 5 Agustus 2023. Sedangkan terkait kader PDIP yang melaporkan Rokigerung ke polisi karena diduga menghina Presiden Jokowi, dinilai sebagai aksi spontanitas. Hasto pun menegaskan pihaknya tak bisa menghalangi kader yang bergerak secara spontan lewat calur hukum. Sebab menurutnya, PDIP sangat menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan, seperti dugaan penghinaan Rokigerung terhadap Jokowi. Kini, selesai Rokigerung meminta maaf kepada publik, Hasto pun menyebut baik hal tersebut. Ia menegaskan bahwa pihaknya juga sudah memaafkan aksi yang dilakukan oleh sang pengamat politik itu. Hasto pun menegaskan kepada publik untuk terus menyampaikan hal-hal positif, terlebih dengan sosok orang nomor satu di Indonesia. Diketahui sebelumnya, Rokigerung sempat mengaku bahwa dirinya dihadang oleh PDIP saat hendak bertemu ribuan mahasiswa di Yogyakarta. Hal itu diakui Rokigerung saat konferensi pers pada Jumat 4 Agustus 2023. Penghadangan yang diduga dilakukan oleh PDIP tersebut buntut dari pernyataan Rokigerung yang diduga menghina Presiden Jokowi. Terima kasih telah menonton!